Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama Kino Speech Syekh Abdussalam Roji, dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة محافظ جاwa الوسطى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh maka forum ini menjadi penting dimana ulama dan umarok bertemu ulama dan umarok lah yang mampu menyelamatkan negeri ini ulama dan umarok yang mampu mencegah berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat membahayakan negeri ini sejarah seيد المحافظ الى اهداف مهمة يجب ان نحققها من هذا الاجتماع الذي ساذكركم به وسيكون تاريخيا ومفصليا اذا نحن استطعنا ان نستوعب مضامينه على الوجه المطلوب اول هذه النقاط تحقيق السلام الاجتماعي 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 ويحب الاجتماعي selamat menikmati yang mengaku cinta kepada Allah banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tetapi cintanya tidak didasarkan kepada pengetahuan yang memadai, mereka mengaku cinta Allah tetapi membunuh saudara, mereka mengaku cinta Allah tetapi menciptakan fitnah, mereka menciptakan hal-hal yang kemudian menimbulkan kegaduan di masyarakat في بلدي في سوريا الذين حملوا السلاح داخل بلدي كانوا يقولون نحن نريد أن نقيم شرع الله من قال أن شرع الله يأمر بالقتل والفحشاء والمنكر من قال أن شرع الله يسمح للإنسان أن يقتله أخاه الإنسان لأنه لم يكن على شكله في الشريعة أليس الذي يجمع بيني وبين الإنسان هو الله الذي قال في القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم إن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم di negeri kami banyak pihak yang masuk ke negeri kami dengan senjata mereka mengaku ini dalam rangka menciptakan syariat Allah menegakkan syariat Allah bagaimana mungkin menegakkan syariat Allah dengan membunuh sesama bagaimana mungkin menegakkan syariat Allah dengan menciptakan kegaduan politik oleh karena itu bukankah kita diciptakan Allah dalam berbagai kelompok dalam beberapa kelompok supaya لتعارفوا supaya kita saling mengenal supaya kita saling akrab karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling akwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala beled ilaha illallah Muhammad Rasulullah enakunt akul lho wana lakal ma hudit tu lakani atahadthu bihadi lukha lakati atahadthu maakum biha kan yakul li aulahika al muta aslimon kan yakulun anta ima maana au alayna maakul lho ma mumkeen nakuun wosot kama amar al islam wakazalika jajalnaakum umta wosot yakulun la wosot عندana ya yamin ya saw negeri kami sebagaimana negeri kalian kami memiliki agama islam agama kristen dan berbagai macam aliran di negeri kami tidak ada yang menginginkan kegaduhan maka ketika kita mencoba untuk berkaca dengan kaca yang gelap berkaca dengan kaca yang hitam maka orang tidak akan mampu menggunakan nalurinya untuk menciptakan uhuwah untuk menciptakan persaudaraan antarsaudaranya beladi ka beladikum fiha hadha at-tanawwa al-imani ad-dini as-sara'i'i wa inna jamal surya wa jamal indonesia fi hadha at-tanawwa al-adhi huwa al-adhi an-wanu hadainil beladainil azimain negara kami juga memiliki keragaman-keragaman sebagaimana yang terjadi di indonesia maka sesungguhnya indonesia dan surya itu memiliki keragaman yang banyak sekali memiliki kemiripan jeżeli adonu an yohakku khogu dibtelekan araya sauh de al- hukum al-islami how dare kebayang inyakulun al-khamil 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 ala-khamil al-khamil 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 maka menciptakan stabilitas di sebuah negara harus dengan kaca yang mata yang cernih karena Allah bagaimana mungkin kita menciptakan itu semua dengan bendera hitam bagaimana mungkin kita menciptakan itu semua dengan khilafah maka mari bersama-sama maka mari bersama-sama ya kita junjung syariat Allah dengan pemahaman yang semestinya hasilnya Mereka masukkan negara kami Banyak fiyat yang tidak suka dengan penduduk kami Karena kecintaan kami kepada Allah Karena kecintaan kami kepada Rasulullah Mereka membawa senjata Ingin menciptakan fitnah Karena mereka tidak ingin Agama Islam itu Kami peluk dengan penuh ketaatan Betul tahu anda di mana saja Ya seada Yang pertama Yang ketika Kami Al-unktup Y dropdown Al-unktup 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 Yada Men Mereka menyerang orang yang lemah Banyak sekali masyarakat yang miskin Mereka tidak punya apa-apa Mereka hanya punya modal ketaatan kepada Allah Tetapi mereka menyerang dengan roket Mereka kemudian menyerang dengan berbagai senjata Sehingga banyak sekali korban yang jatuh dari saudara-saudara kami Mereka menyerang dengan roket Itu dipakai membunuh saudara Membunuh orang-orang yang tidak berdosa Maka cara-cara ini tidak pernah dibenarkan di dalam Islam Mereka menyerang dengan roket Mereka menyerang dengan roket Ada kekuatan besar yang melakukan ini semua Mereka meremot dari luar Mereka mengirimkan segalanya Hanya untuk menciptakan kekacauan di negeri kami Mereka menyerang dengan roket 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 Jadi karena faktor kebodohan itulah kemudian banyak negara-negara Islam yang datang dengan membawa kepentingan-kepentingan di dalam negara Suria ini. Terima kasih. hari ini saya tahu bahwa kalian menghadapi persoalan serius terkait serangan-serangan di sosial media karena dengan sosial media itulah banyak sekali peluang-peluang terciptanya kekacauan sehingga masyarakat menghadapi persoalan yang sangat serius saya ingin memberikan satu ilustrasi seperti apa kabar banyak atau atau Auraubah atau Indonesia Malaysia Pakistan selamat menikmati 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 dan juga saya pesan dan juga saya pesan selamat menikmati maka ulama terima kasih sejarah sejarah selamat menikmati maka selamat menikmati selamat menikmati persaudaraan selamat menikmati 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 selamat menikmati